Intro Selanjutnya Semarak Ibadah Kurban turut dirasakan warga desa semangat dalam Kabupaten Barito Kuala Saat pengurus Masjid Al-Jihad menggelar penyembelihan dua ekor sapi Rasa solidaritas untuk saling berbagi kepada sesama yang terkandung dalam ibadah kurban Coba ditunjukkan warga desa semangat dalam Kabupaten Batola saat Idul Adha tahun ini Panitia Masjid Al-Jihad baru membuka pendaftaran berkurban mendekati Idul Adha Karena mempertimbangkan masih berada di tengah pandemi Namun ternyata semangat masyarakat masih tinggi dan hasilnya terkumpul dua ekor sapi Proses penyembelihan hingga pengemasan daging kurban dilakukan secara gotong royong dan sukarela oleh warga setempat Dagingnya dibagikan kepada 400 warga yang telah memiliki kupon Dengan harapan mampu menjalin silaturahim dan menyembarakan siar islam di tengah masyarakat Kita tetap melaksanakan ibadah kurban Walaupun sifatnya di akhir dan hampir saja segesa Jadi Alhamdulillah bisa melaksanakan dua ekor sapi Meskipun di tengah pandemi tetap semangat kurban ada inilah Tapi kita walaupun di tengah pandemi Kita tetap melaksanakan protokol air Makanya adalah yang pertama kita menjalin silaturahmi Pada masyarakat Kedua adalah untuk Apa namanya Menghidupkan siar-siar agama Khususnya di masjidah jihad Yang terakhir adalah menemukan iman dan taqwa kita Setujuan yang akhirnya Biar bisa meneladani sifat Nabi juga Alhamdulillah Mudah-mudahan Hal ini menambahkan Panitia tahun depan akan lebih giat dalam pelaksanaan ibadah kurban Karena menargetkan akan menyembelih lima ekor sapi Eko Anggoro Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya